hai oke welcome back to my channel ketemu lagi sama saya madura tg jadi di video kali ini saya jangan lupa subscribe like comment and share saya akan ke central cara custom room HP Infinix ya di sini sudah ada di tangan saya HP Infinix Hot 8 yang sudah saya custom room GSI ya ini room GSI jadi di sini sudah dalam keadaan room GSI Oke langsung saja kita akan mengecek terlebih dahulu di sini sudah terinstall magis ya kita akan mengecek di sini sudah Androidnya sudah Android 10 ya ini ini room terbaik Infinix Hot 8 yang yaitu room evolution X bisa temen-temennya di sini sudah Android 10 Oke jadi ini adalah HP Infinix Hot 8 yang sudah saya custom room dengan room evolution X ya ini roomnya terbaru dan terupdate ini recommended banget ini best roomnya sangat bagus sekali untuk HP HP Infinix Hot 8 terbaru kalau di sini saya sudah root juga dan di sini sudah terroot juga ya ini Infinix Hot 8 nya dan bisa temen-temen lihat di sini saya akan kasih tutorial cara installannya ya di sini bisa temen-temen install modul juga sini ya jadi disini magisnya sempurna ke selanjutnya kita akan mengecek untuk sisa penyimpanan ya penyimpanannya disini untuk penyimpanan di Infinix Hot 8 disini terpakai hanya 22% ya bisa temen-temen lihat ini terpakai 22% karena disini saya menggunakan yang internal 64GB di Infinix Hot 8 ya untuk tipenya Infinix Hot 8 nya disini tipenya ya tipe Infinix Hot 8 X650C ya Oke langsung saja untuk tutorial cara UBN nya dan juga tutorial cara install TWRP nya dan root nya bisa kalian tonton di video saya sebelumnya ini tutorial selanjutnya yaitu cara custom roomnya Oke seperti biasa langsung saja ya untuk kita masuk ke TWRP nya ya Pertama untuk tutorial cara penginstalannya kita harus masuk ke TWRP disini saya masuk TWRP menggunakan magis di Infinix Hot 8 ya bisa temen-temen lihat disini Infinix Hot 8 Hai jadi selanjutnya tinggal kita masuk reboot recovery ya reboot recovery Oke kita reboot langsung ke recovery di HP Infinix Hot 8 ini tapi jangan lupa bantu like comment dan subscribe agar kalian dapat informasi terbaru dan terupdate dari HP Infinix Hot 8 ini Oke disini saya menggunakan TWRP Timwin ya nanti saya cara menginstal TWRP saya akan ganti ya Oke Oke langsung saja untuk tutorial cara penginstalannya oke seperti biasa langsung saja kita masuk ke web dan jangan lupa kalian format terlebih dahulu ya atau Hai Bisa langsung kalian as panca web disini ya langsung kalian at panca web and dari sistem data internal dan jenis seperti ini saya teman-teman lihat langsung kalian dan kalian script Oke disini script ya Oke kalau sudah selanjutnya keadaan back dan disini kita back dan selanjutnya kalian install ya yaitu kalian install yaitu alat-alatnya yaitu alat-alatnya nanti saya akan sertakan untuk alat-alatnya yaitu untuk alat-alatnya kita pilih untuk penyimpanannya disini saya menggunakan kartu SD ya Oke selanjutnya kita pilih file-nya Hai custom rom nah disini ada beberapa file yang harus kalian install ya pertama kalian harus meng-install di-install romnya terlebih dahulu disini romnya Hai flash gsi nya ya kita cari Hai jadi pertama teman-teman harus meng-install romnya ya caranya meng-installnya seperti ini bisa temen-temen kalian lihat jadi kita ganti ke IMG jadi habis meng-habis ini ya habis wipe disini for advanced web service system data internal chain kalian sweep nanya kalian back dan selanjutnya kita install yaitu romnya kita install romnya dengan cara install IMG nah disini akan ada yaitu evolution x ya bisa temen-temen kalian lihat disini evolution x4.169 gse rm64 ab ini vmg selanjutnya kalian pilih pilih dan kalian sweep Hai ke selanjutnya tinggal kalian back kalau sudah men-install kalian back Hai dan kalian install lagi yaitu yaitu kalian install mon system ya kalian mon system mon mon system kalian pilih ini kalian pilih selanjutnya kalian install sweep Hai ke selanjutnya kalian sweep kalau sudah selanjutnya kalian kalau sudah selesai selanjutnya kalian install yaitu open gps nya ya di sini ada open gps bisa temen-temen lihat di sini ada open gps install open gps selanjutnya sweep kalau sudah back dan kalian install magisnya ini ada magis magis ph ya karena ini gse selanjutnya kalian kalau sudah sweep selanjutnya back dan kalian bisa nge-install DM verify and script nya ya bisa kalian install ini kalian sweep Oke senangnya kalian back kalau sudah Hai dan kalau sudah jangan reboot sistem terlebih dahulu kalian masuk ke atau wipe dan kalian masuk ke adventure web dan kalian masuk ke kalian masuk ke tentang sistem ya kita sistem dan masuk repair ya disini repair nah disini setelah masuk ke repair kalian resist sistem disini ya bisa temen-temen lihat resist sistem dan juga repair system jadi ada dua disini ya bisa resist sistem dan juga repair system resist dan juga repair ya jadi ini dua-duanya kalian harus habis ini sweep Hai nge-temen kita back dan kita reboot system kalau sudah install kalau sudah masuk ke web atau paca web repair system dan resist sistem kalian langsung saja reboot sistemnya jadi langsung saja kalian reboot sistem Oke sebenarnya sangat moda untuk tutorial cara penginstalan custom room di ini infinitifort 8 ini ya guys ini room gse jadi kalian harus mengroot nya dengan room magisk PH yang versi nanti jangan lupa subscribe like comment and share nah oke kalau sudah reboot system maka akan sukses seperti ini ya jadi akan tampilannya seperti ini saat sudah reboot system tinggal kalian setting setting saja dan disini room nya sudah terinstall dengan sempurna di infinitifort 8 oke jangan lupa untuk link room nya bisa kalian download di deskripsi video ini tapi jangan lupa kalian like comment dan subscribe agar kalian dapat informasi terbaru dan terlebih dari infinitifort 8 oke see you guys selamat menikmati